Bupati Blora Arief Rohman beserta jejarannya berkunjung ke kantor DPP LDII pada selasa 11 Juni 2024 lalu. Kunjungan tersebut terkait program ketahanan pangan DPP LDII yang dapat dikembangkan di Kabupaten Blora yang memiliki potensi pangan besar namun belum digarap maksimal. Arief Rohman menjelaskan Kabupaten Blora memiliki potensi pangan yang membentang di 24 kelurahan dan 270 desa. Wilayah tersebut memiliki berbagai komoditas pangan potensial seperti padi, sorgum, dan jago. Tentunya kami menyambut baik memberikan apresiasi atas sinergi yang sudah dibangun ya antara pemerintah Kabupaten Blora, LDII, dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Blora. Sementara itu Ketua DPP LDII bidang pengabdian masyarakat, Robio menjelaskan bahwa LDII sejak lama mengembangkan pertanian dan perhutanan, termasuk arboretum di Kabupaten Ngawi dan budidaya tani sorgum di Kabupaten Blora. Penelitut utama badan riset dan inovasi nasional itu juga mengatakan, budidaya sorgum yang dikembangkan bersama pemerintah Kabupaten Blora diharapkan bisa menjadi percontohan bagi sektor pangan lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat menyiapkan bantuan dan cadangan pangan bagi Kabupaten Blora. Terima kasih telah menonton!